selamat menikmati Oke, kali ini kembali lagi dengan Bu Kiki di pelajaran Bahasa Indonesia Teman-teman, hari ini untuk materi Bahasa Indonesia Bu Kiki akan membahas tentang materi surat Oke, teman-teman Nah, sebelum kita masuk ke materi surat Teman-teman sebelumnya sudah pernah belum membuat surat? Tentunya teman-teman sudah ya membuat surat Mungkin teman-teman membuat surat kebadi yang ditujukan kepada saudara, kepada teman Seperti itu ya Nah, teman-teman surat itu apa sih? Nah, surat itu adalah secari kekas yang berisi tanda atau keterangan Atau sesuatu yang tertulis dan sesuatu yang ditulis Seperti itu ya teman-teman Nah, sekarang kita masuk ke jenisnya Ternyata surat itu dibagi menjadi dua jenis Yang pertama ada surat binas atau biasa disebut sebagai surat resmi Yang kedua ada surat pribadi Nah, sekarang kita lihat ya pemertian antara surat binas dan surat pribadi itu apa Hei teman-teman, tadi di sini sudah menjelaskan ya Bahwa surat itu dibagi menjadi dua Yang pertama ada surat resmi Dan yang kedua ada surat pribadi Nah, sekarang teman-teman Untuk surat resmi ini adalah Surat yang dikeluarkan Kalau dikintasi atau lembasa Untuk keperluan kebinasan Seperti itu ya Dan biasanya surat binas itu memiliki Bahasa yang baku Bahasa yang formal Dan memiliki kok surat di bagian atasnya Sedangkan surat pribadi adalah surat yang ditujukan Bisa kepada teman atau saudara Dengan bahasa yang tidak formal Menggunakan bahasa sehari-hari Dan tidak ada kok suratnya teman-teman Oke, itu salah satu pembeda ya Pembeda antara surat pribadi dan surat binas Sudah Nah, yuk teman-teman Kita cari tahu lebih dalam Mengenai perbedaan antara Struktur surat pribadi dan struktur surat binas Oke, sekarang kita masuk ya Ke pembahasan tentang struktur surat pribadi Nah, teman-teman Di dalam struktur surat pribadi Itu ada enam bagian Yuk kita lihat bersama-sama di contohnya Oke, bagian yang pertama Itu ada tempat dan tanggal penulisan surat Ya, di contoh itu Berarti tempat dan tanggal penulisan suratnya adalah Bogor 25 Februari 2021 Dan bagian yang keduanya adalah Tujuan surat Di dalam contoh Tujuan suratnya adalah Untuk nenekku tercinta Di Yogyakarta Berarti surat ini ditujukan Untuk neneknya Yang berada di Yogyakarta Ya, teman-teman Lanjut Di bagian ketiga Ini ada salam pembuka Yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Di bagian keempat Ini ada isi surat Isi suratnya adalah Apa kabar, Nek? Mudah-mudahan Nenek dalam keadaan sehat ya Aku sangat rindu kepada nenek Karena sudah lama tidak bertemu Kapan nenek akan berkunjung ke Bogor lagi? Aku ingin mencicipi Masakan nenek yang tiada duanya Aku tunggu kedatangan nenek ke Bogor lagi ya Sekian dulu surat dari cucu nenek tersayang Aku tunggu balasan surat dari nenek ya Nah, tadi itu adalah isi dari surat pribadinya ya teman-teman Selanjutnya Di bagian kelima Ada salam penutup Yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan yang terakhir Ada identitas pengirim surat Disini berarti identitas pengirimnya adalah Salam rindu cucu tersayang Bisa teman-teman tuliskan namanya ya disitu Nah, seperti itu ya teman-teman Untuk struktur surat pribadi Jadi, jangan sampai teman-teman ada yang terlewat Ketika membuat struktur surat pribadi Harus ada enam bagian ya Nah, sekarang kita akan membahas tentang Struktur surat dinas Ya, disini teman-teman bisa lihat Pertama itu struktur surat dinas itu Ada kop surat Kop surat itu berada yang paling atas Ya, disini ada tulisannya Pemerintah daerah, ibu kota Jakarta Dinas pendidikan Lalu disitu ada telepon sekolah dan Surel ya Surel itu nama lain dari email Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan Surel itu adalah email Disitu juga ada Surel sekolah Lalu yang bawahnya Itu ada Jakarta Lalu ada tanggal, bulan dan tahun Itu berarti bagian yang kedua Tanggal surat Ya, lalu kita lihat lagi bawahnya Ada nomor surat Ya, lalu selanjutnya ada lampiran Nah, lampiran ini sebenarnya Jika tidak ada lampiran Tidak ada berkas Itu tidak perlu ditulis lampiran Ya, jadi kita strip saja Lanjut ke hal Hal ini adalah perihal Jadi perihal surat ini Itu tentang apa? Berkaitan tentang apa? Isinya apa? Oh, disini berarti Perihal atau halnya adalah Rapat wali murid Seperti itu ya Lanjut ke bawahnya Disini ada alamat surat Yaitu Bapak, ibu, orang tua Atau wali siswa Kelas 10 Di tempat Ya, teman-teman nanti Untuk memastikan tempatnya Bisa langsung tulis Misalnya di Bogor Atau di Jakarta Seperti itu Lanjut Bawahnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu termasuk bagian dari Salam pembuka Nah, bawahnya Ini yang agak panjang Ini sudah masuk ke bagian isi surat Dengan ini Kepala Sekolah SMA Cendana Mengundang bapak atau ibu Atau orang tua Atau wali siswa kelas 10 Untuk menghadiri rapat Bagi siswa baru Seperti itu Lanjut Nah, rapat ini Ini akan dilaksanakan pada Titik 2 Teman-teman perhatikan disini Penulisan hari Atau tanggal Itu hanya kecil T-nya kecil Waktu W-nya juga kecil T Tempatnya Itu T-nya juga kecil Karena ini masih lanjutannya Ya, jadi Rapat ini akan dilaksanakan pada Semuanya memakai huruf Kecil Tidak kapital Karena masih sambungan ya Nanti silahkan Dilihat itu Harinya kapan Waktu Dan tempat Nah, lalu ada Diharapkan Kehadiran bapak Dan ucapan Terima kasih Itu termasuk Ke bagian isi surat Ya, jadi yang agak banyak Yang agak panjang itu Adalah isi surat Nah, setelah isi surat Itu ada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu termasuk Bagian dari salam penutup Dan yang terakhir adalah Kepala sekolah cendana Yuliana SPD Itu adalah Identitas pengirim surat Ya, jadi Identitas pengirim surat itu Ada di bagian bawah Teman-teman bisa Melihat perbedaan ya Antara struktur surat dinas Dan struktur surat pribadi Nah, oke Seperti itu ya teman-teman Untuk struktur surat dinas Baik teman-teman Tadi teman-teman sudah melihat Tentang surat pribadi Dan surat dinas Baik Sekarang teman-teman sudah lihat ya Ini adalah contoh Surat dinas Dari sekolah kita Sekolah Alam Bogor Ya, teman-teman nanti silahkan Coba teman-teman Bandingkan Ya, teman-teman silahkan Mencoba untuk menganalisis Kira-kira strukturnya Sudah betul atau belum Atau bagian-bagiannya Itu apakah sudah lengkap semua Atau ada yang belum ada Seperti itu ya Oke, ini silahkan teman-teman Boleh mencoba Untuk menganalisis Struktur surat dari sekolah kita Semangat teman-teman Silahkan diperhatikan ya Bagian-bagian dari surat dinasnya Baik, teman-teman Hari ini kita telah membahasnya Tentang surat pribadi Dan surat dinas Insya Allah teman-teman tahan ya Tadi kita sudah membahas tentang Pemerintahnya apa Lalu perbedaannya apa Dan kita juga sudah membahas tentang Perbedaan di struktur Yang terdapat di dalam Surat dinas dan surat pribadi Nah, sekarang teman-teman Boleh mencoba di rumah Untuk mencoba di rumah Sekarang di tadi Dan setelah tinggas ya Telah mengetahui materi Yang tadi kita jelaskan Baik, teman-teman Cukup sekian ya Penggahasan hari ini Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat teman-teman Baik, teman-teman